Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat sepanduk atau banner Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Di sini saya bagikan file mentahannya format Corel dan Photoshop dengan ukuran 1x3 meter dan ukuran 1x4 meter dan di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan berbagai macam background menambahkan berbagai macam ornament hingga tercipta desain sempurna seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Untuk materi dan asis silahkan teman-teman download di Tutoridwan.com Nah sebelum kita mulai, bagaimana cara desainnya baik itu Corel dan Photoshop Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mau dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman, kita akan mendesain kita mulai dengan menggunakan Corel terlebih dahulu Nah teman-teman akan mendapatkan file mentahan seperti ini tanpa background, tanpa ornament background nanti disini akan kita pelajari bagaimana cara menambahkan background bagaimana cara menambahkan berbagai macam efek pada teks ini untuk ukuran 1x4 meter kita akan desain 1x4 meter terlebih dahulu saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat objek seperti ini yang di sudut kiri sini cara membuatnya sangat mudah sekali teman-teman teman-teman dengan menggunakan rectangle tool seperti ini ya buat seperti ini lalu klik kanan convert to kurpa kita berubah pointer menjadi shape tool lalu diposisikan yang bagian bawah kanan seperti ini lalu teman-teman tambahkan titik tambahkan titik disini satu saja double klik lalu yang ini kita akan lengkungkan klik kanan pilih tukur lalu seperti ini yang ini sama klik kanan pilih tukur lalu yang ini misalkan seperti ini yang ini misalkan seperti ini ini sama ini sama gitu ya cara membuatnya ya lalu kita akan beri warna sesuai dengan keinginan disini saya menggunakan warna abu-abu paham cara membuatnya ya lalu diposisikan di sudut kiri dan sudut kanan ini saya delete ya paham ya nah untuk ukuran sendiri skalanya seperti apa disini saya menggunakan ukuran 40 x 10 cm untuk ukuran 1 x 4 meter lalu kita akan tambahkan faktor masjid disini ini sudah saya tambahkan disini juga ada faktor masjid sudah saya tambahkan teman-teman tinggal menambahkan background nah untuk background teman-teman bisa mendownload di tutorial1.com teman-teman akan mendapatkan aset atau materi seperti ini nah seperti ini ini silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan keinginan oke ya kita akan mulai bagaimana cara menambahkan background untuk sepanduk ukuran 1 x 4 meter pertama ambil dulu gambar ambil gambar di corel file import file import atau ctrl i pada keyboard ambil gambar ini underwater kita akan posisikan ini kita tarik ke kanan kita lebarkan seperti ini teman-teman lalu bisa kita turunkan sedikit oke kita posisikan di luar dulu nah kita akan masukkan gambar ini ke dalam background sepanduk kita cara menambahkan atau memasukkan dengan menggunakan power clip teman-teman kita cek dulu power clip kita tool option lalu pilih power clip nah yang aktif auto yang pilihan pertama ini ya lalu kita oke pilih gambarnya klik kanan masukkan ke dalam desain kita hasilnya seperti ini nah selanjutnya menambahkan gambar yang lain file import kita ambil gambar ini dan ini kita akan tambahkan Madinah kita taruh di posisi kiri seperti ini untuk makah kita taruh di posisi kanan seperti ini kita atur dulu posisinya teman-teman sudah begini kita akan transparankan di bagian kiri sini dengan menggunakan ini transparan tool dari sini dari tengah sini geser ke kiri gini seperti ini hasilnya nah jika sudah kita akan masukkan ke dalam desain kita klik kanan pilih power clip masukkan ini hasilnya yang ini juga sama kita transparankan dulu dari sini geser ke sini seperti ini kita atur lagi lalu klik kanan pilih power clip masukkan nah ini teman-teman hasilnya nah jika gambarnya kurang geser ke kiri teman-teman bisa atur klik kanan pilih edit power clip kita geser ke kiri seperti ini lalu klik kanan finish nah ini hasilnya yang kita inginkan nah selanjutnya kita akan menambahkan background islami di sini sini dan sini ya nah teman-teman bisa membuka file yang telah teman-teman download yang ini namanya ornamen kita buka sudah saya siapkan teman-teman nah ini bisa teman-teman ambil kita copy saja lalu kita letakkan di sini kita paste kita bisa atur warnanya teman-teman atur dulu warnanya misalkan warnanya saya pilih ini ya klik kanan ya klik kanan untuk warnanya ini untuk merubah warna ini jadi warna kuning seperti ini lalu teman-teman duplikan dulu kita masukkan dalam sini ya pilih klik kanan pilih power clip masukkan nah ini hasilnya sama klik kanan pilih power clip masukkan seperti ini teman-teman nah selanjutnya untuk text untuk text kita tambahkan shadow yang ini ya text idul fitri kita tambahkan shadow pilih textnya aktifkan drop shadow pilihnya adalah yang flat bottom right nah kita atur posisi shadow oke ini kita tambah jadi 70 dan lihat sudah sudah terlihat ya teman-teman ya oke selanjutnya yang ini ini kita tambah juga shadow kita tambah shadow tapi pilihannya adalah smell glow warna hitam seperti ini kita kurangin sebarannya jadi 5 misalkan seperti ini ini juga sama kita beri efek shadow warna hitam seperti ini kita kurangin sebarannya jadi 5 lebih terlihat ya oke nah untuk ini text ini satu syawal kita tambahkan outline disini teman-teman double klik kita tambahkan 3 misalkan kasih warna putih centang dua-duanya oke nah ini hasilnya gimana ingin menambahkan aromen lain silahkan teman-teman tambahkan untuk desain sepanduk ukuran 1 x 4 meter jadi seperti ini teman-teman nah gimana dengan yang 1 x 3 meter kita akan edit 1 x 3 meter nah ini pertama kita akan atur dulu pewarnaannya kita ambil lagi pewarnaan disini saya pilih yang ini pewarnaannya saya copy gitu ya ini sudah dibuat ya teman-teman ya pewarnaannya dengan menggunakan ini interactive field nah seperti ini jadi teman-teman tidak perlu membuat lagi sudah tinggal digunakan saja kita rubah yang ini kubah yang ini bagian atas kita rubah pertama aturkan dulu objeknya lalu pilih menu edit lalu teman-teman pilih copy properties from centang tiga-tiganya oke pilih yang ini maka akan terisi seperti ini bagian bawah juga sama seperti ini nah yang ini yang ini juga sama yang kubah yang kanan dan yang kiri caranya sama edit properties from ambil ini juga sama edit properties from ambil hasilnya seperti ini teman-teman mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara membuat kubah seperti ini caranya sangat mudah sekali kita akan praktekkan pertama-tama teman-teman buat dulu kotak separoh seperti ini separoh seperti ini lalu klik kanan pilih convert to kurupa pilih shape tool nah yang ini teman-teman bisa geser ke sini seperti ini lalu kita akan tambahkan titik disini titik disini ini yang ini kita lengkungkan klik kanan tukur begini nah yang ini kita akan lengkungkan juga nah yang ini ke bawah yang ini ke atas nah begini teman-teman cara buatnya lalu kita duplikat tekan control baru geser ke kanan seperti ini lalu klik kanan seleksi semua akan tampil kelompok shaping seperti ini lalu kita well ini hasilnya teman-teman gimana mudah ya lalu teman-teman bisa duplikat dengan menggunakan contour ke dalam seperti ini hasilnya lalu ctrl k untuk memisahkan seperti ini dan ini diberi warna seperti ini edit copy properties prompt ambil sama yang ini dikasih warna putih hilangkan garisnya klik kanan pada tanda silang disini sama ya teman-teman hasilnya oke ya mudah ya oke nah selanjutnya kita akan menambahkan background ornament disini di bagian dalamnya sama kita copy juga dari sini ctrl c kita paste kita tambahkan teman-teman klik kanan power clip monaf sebelum kita copy dulu kesini klik kanan power clip masukkan klik kanan power clip masukkan hasilnya seperti ini lalu kita ubah warnanya menjadi sedikit abu-abu nah begini oke selanjutnya menambahkan gambar gambar pejabat disini saya punya contoh seperti ini saya copy saja saya paste disini saya pindah ke atas namanya ctrl home seperti ini teman-teman hasilnya lalu kita tambahkan ornament lain seperti beduk file import atau ctrl i saya tambahkan beduk disini begini saya copy saya balik saya tambahkan saya besarkan sedikit oke nah itulah teman-teman bagaimana cara membuat sepanduk 1x4 meter dan 1x3 meter kalau untuk 1x3 meter skalanya ini teman-teman ukurannya 30x10 cm sangat mudah sekali ya ini yang tadi 1x4 dan ini yang 1x3 meter mudah ya itu dengan menggunakan Corel nah sekarang bagaimana cara editnya atau desainnya dengan menggunakan Photoshop nah saya punya desain seperti ini desain mentahannya teman-teman bisa ambil gambar kita akan desain ya kita buka dulu group design lalu pilihnya adalah ini layer 1 pilih dulu ambil gambar file page ambil gambar disini kita ambil gambar begini lalu kita tarik saja gambarnya seperti ini saya geser kesini kita tarik lagi begini lalu centang atau enter sudah terpasang selanjutnya ambil gambar lagi file page gambar mekah dulu ini bisa kita atur teman-teman kita atur kesini sudut sini atur dulu seperti ini nah gini untuk mentransparankan di bagian kiri ini caranya sangat berbeda dengan di corel nah setelah gambar diposisikan di tempat yang diinginkan lalu layar mekah ini kita akan masking teman-teman ini klik tombol ini kita masking maka ada layar putih di sebelah kanannya posisinya seperti ini putih di atas hitam di bawah lalu teman-teman aktifkan ini gradient nah disini pilihnya yang transparan transparan seperti ini transparan ini pilihannya ya lalu teman-teman bisa geser dari sini ke kanan begini geser lagi jika masih terlihat masih geser lagi nah ini sudah tidak terlihat nah seperti ini teman-teman cara buatnya seperti itu nah sudah bagian kanan lalu kita akan tambahkan di bagian kiri sini ambil gambar lagi file pledge madinah lalu kita posisikan di sini oke seperti ini centang atau enter kita posisikan dulu yang tepat posisinya teman-teman oke seperti ini nah selanjutnya layar madinah kita masking juga seperti ini lalu kita aktifkan lagi gradient dengan posisi yang ini transparan kita sapukan dari sini ke sini kurang kita sapukan lagi kurang sapukan lagi kurang sapukan lagi oke seperti ini nah selanjutnya kita akan tambahkan background di bagian kiri sini dan di bagian kanan sini pertama kita buka dulu file-nya file open kita ambil file-nya background kuning di background kuning ini ya kita buka nah seperti ini kita aktifkan warna putihnya untuk terlihat nah jika sudah seperti ini lalu kita ctrl-a pada keyboard ctrl-a maka akan ada seleksi seperti ini lalu tekan ctrl-c pada keyboard lalu buka desain kita baru kita paste nah hasilnya seperti ini teman-teman teman-teman bisa kecilkan jika terlalu besar kita kecilkan kita geser ke sini posisikan di sini oke oke seperti ini nah sebelum kita masukkan kita atur dulu posisinya ini kan ada layer insert background posisikan di atasnya teman-teman begini di atasnya gitu lalu kita duplikat kita duplikat kita geser aja ke kanan sini ya tekan alt duplikatnya atau teman-teman bisa gini klik kanan pilih duplikat layer lalu pilih oke gitu ya nah setelah kita duplikat geser objek ini ke posisi bagian kanan sini kita geser ya kita geser posisinya oke setelah kita geser ke posisi kanan lalu kita atur ini teman-teman layar copy-nya ini kita posisikan di atas insert background seperti ini kita atur lagi ini kita posisikan disini nah seperti ini pengaturannya teman-teman posisi backgroundnya harus di atas objeknya nah cara menambahkan atau memasukkan ke dalam objek insert background ini atau layar insert background ini tekan alt klik disini klik maka masuk ya ya juga sama yang ini tekan alt klik di antara ini di antara layar insert background dan layar copy ini klik di antaranya nah maka masuk ya oke jadi seperti itu teman-teman lalu kita akan menambahkan shadow pada text ya buka text-nya di buildp3 kita akan tambahkan shadow-nya teman-teman pilih ini layar style drop shadow kita akan tambahkan shadow-nya ini sudah ada kita posisikan seperti ini tinggal diatur sini teman-teman ukurannya kita tambahkan size-nya lalu kita oke untuk ini selamat hari raya juga caranya sama layar style shadow ini saya atur posisinya lalu saya tambahkan begini saya kurangi sedikit sebarannya oke seperti itu lalu yang ini text 1 sawal kita akan atur kita posisikan di atas idul p3 gini ya nah ini lalu kita akan tambahkan di layar style-nya kita pilihnya adalah stroke saja warnanya putih seperti itu jika kurang kita atur poinnya seperti itu ya lalu kita oke oke teman-teman selesai ya mudah ya ini untuk sepanduk ukuran 1x4 meter dengan menggunakan korel selanjutnya ini nah yang ini nah teman-teman bisa menambahkan background disini menambahkan background ambil lagi file open background-nya yang ini ya kita tambahkan background-nya nah yang ini ya warnanya sedikit berbeda ctrl-a ctrl-c tambahkan di dalam sini lalu kita buka desainnya kita buka di ini di insert ya insert background kita paste saja seperti ini kita kecilkan oke lalu kita bisa duplikat klik kanan duplikat layer hasil copy-nya kita geser ke kanan ya teman-teman kita bisa geser ke kanan oke kita atur setelah kita geser kita atur posisinya yang ini posisinya saya pindah ke sini yang ini posisinya saya pindah ke sini lalu kita akan masukkan caranya sama seperti ini masuk ke dalam juga caranya sama seperti ini masuk ke dalam ada backgroundnya ya oke ya oke ada background ini ya oke nah kita bisa mengganti warna kubah ini saya pilih layar dulu di layar 8 kubah ini lalu kita pilih yang di sini teman-teman gradient overlay teman-teman bisa pilih disini yang sudah ada seperti ini teman-teman bisa atur saja pewarnaannya tinggal diatur ditambahin gitu ya ini bisa kita ganti warnanya coklat gitu ya warna coklatnya oke seperti ini lalu yang di sini juga kita bisa atur warnanya oke seperti ini kita atur sedikit diatur saja teman-teman sesuai dengan keinginan ini contoh saja teman-teman ya teman-teman bisa menambahkan lalu kita bisa putar arahnya oke seperti ini untuk objek yang lain jika warnanya ingin disamakan teman-teman bisa atur misalkan saya punya ini kotak atau layar 12 yang ini ya kita bisa atur warnanya misalkan ini saya copy ya klik kanan copy layar style di layar 12 klik kanan paste layar style ini sama nih teman-teman diatur saja teman-teman oke selanjutnya kita akan menambahkan foto pejabatnya ambil gambarnya pel pledge pel pledge pejabat 1 kita atur posisinya disini oke seperti ini lalu kita atur lagi atau ambil lagi gambar pejabatnya pel pledge lagi kita posisikan disini bergambar lagi pel pledge berduk dia kita atur posisinya taruh sini oke kita duplikat tekan alt duplikat ke kanan kita balik nah seperti ini teman-teman gimana mudah ya teman-teman tinggal menambahkan nama pejabatnya pejabatannya apa disini dan disini oke udah selesai untuk yang lainnya silahkan teman-teman berkreasi ini untuk ukuran 1x3 meter dan ini 1x4 meter nah selanjutnya bagaimana cara simpan siap cetak dengan menggunakan Corel dan Photoshop kita akan ke Corel lagi ya cara simpan dengan menggunakan Corel seperti apa pertama cara simpan dengan menggunakan Corel pertama seleksi semua objek boleh digroup boleh tidak pilih menu file lalu pilih yang adalah export disini saya buat folder cetak gitu ya cetak lalu saya buat nama filenya sepanduk idul p3 144 hijriyah ukuran 1x4 meter saya buat begini biasanya dicetak 1 lembar MA itu MA itu kode mata ayam teman-teman ini saya tambahkan M disini lalu set as tipenya pilihnya adalah JPG ini jika dicentang jika ada desain di luar area kerja kita karena tidak ada tidak perlu kita centang lalu pilihnya adalah export color mode nya CMYK disini saya menggunakan resolusi 96 saja unitnya saya pilih cm masukkan ukuran sesungguhnya 400 tingginya menyesuaikan tingginya menyesuaikan kita akan lihat berapakah ukuran filenya dengan color mode CMYK dan resolusi 94 sebentar nah ini hasilnya teman-teman hasilnya sempurna aman ya tidak pecah aman ya oke aman ukurannya filenya 11,7 mega oke itu dengan menggunakan Corel untuk desainnya kedua caranya sama nah selanjutnya dengan menggunakan photoshop yang kita simpan ukuran 1x3 kita coba yang ini ya pertama kita ubah dulu ukurannya menjadi ukuran sesungguhnya pilih menu image lalu pilih image size disini kita masukkan unitnya adalah cm disini DPA nya saya menggunakan 96 juga kita samakan saja untuk DPA nya saja ya lebarnya kita atur ukuran sesungguhnya untuk cm berarti 300 cm untuk kenapa saya masukkan 300 cm berarti 3 meter teman-teman 1 meter kan 100 kalau 3 meter berarti 300 cm lalu kita OK maka akan diubah ke ukuran sesungguhnya 1x3 meter nah ini 1x3 meter nih teman-teman sudah kita ubah ke ukuran sesungguhnya lalu kita simpan format jpg file shape as pilihnya ini saya atur posisinya disini cetak saya menggunakan format jpg ini saya pilih yang ini saya ganti saja 1x3 meter cetak satu lembar MA untuk kode mata ayam atau dilubangin lalu pilihnya adalah shape ini kita lihat jika quality nya 11 maka ukuran file nya adalah 7,1 mega kita fullkan jadi 12 kita lihat berapakah ukur file nya oke ini ukuran file nya adalah 9,9 mega oke gak masalah nah itu cara menyimpan dengan menggunakan photoshop untuk desain 1x4 caranya sama tinggal diatur aja ke ukuran sungguhnya berarti 1x4 meter kita lihat teman-teman sudah kita simpan nah ini tadi dengan menggunakan photoshop ini dengan menggunakan korel secara menyimpannya dan file inilah yang kita kirim ke percetakan untuk dicetak dengan ukuran sesungguhnya paham ya teman-teman ya oke nah itulah teman-teman cara desain sepanduk idul fitri 1444 hijriah tahun 2023 masehi dengan menggunakan korel dan photoshop dengan ukuran 1x3 meter dan 1x4 meter dan juga bagaimana cara menyimpan siap cetaknya semoga desainnya kami bagikan bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum terima kasih